Mengenai artefak suci ini, jangan pernah pikirkan itu. Artefak suci ini belum pernah muncul sebelumnya, jadi Anda tidak tahu identitas saya. Bahkan jika aku membunuhmu di sini, gua surga dan keluarga di belakangmu tidak akan dapat menemukanku. Cepatlah, aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya. Setelah 10 detik, aku tidak keberatan melakukannya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, senjata raja suci di tangannya melepaskan aura yang sangat menakutkan. Ekspresi orang-orang di depannya menjadi sangat jelek. Sialan, dia bertindak terlalu jauh. Ayo kita serang bersama-sama. Saat salah satu dari mereka meraung, mereka berenang menyerang bersama. Langit dan bumi bergemuruh, dan aura mengerikan menghancurkan kehampaan. Itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Namun, pria berjubah hitam di depan mereka mencibir ketika melihat pemandangan ini. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Dia melambaikan senjata raja suci di tangannya. Itu adalah pedang panjang, dan saat pedang itu menebas, kenam sosok itu terpental, dan tubuh mereka terbelah. Satu serangan saja sudah cukup untuk melukai enam ahli. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang ini. Tentu saja, dia mengandalkan senjata raja suci di tangannya, tetapi apapun itu, itu tidak ada gunanya. Tak seorang pun yang dapat menyainginya. Ledakan. Serangan lain jatuh, dan tubuh ke enam orang yang baru saja sembuh itu terpental lagi sambil memuntahkan darah. Pria berjubah hitam itu berkata, Apakah kau melihatnya? Sebaiknya kau patuh menyerahkan cincin penyimpananmu. Jika tidak, kamu akan berakhir lebih buruk darinya. Ekspresi orang lain menjadi lebih jelek. Namun, pada saat ini, terdengar suara mendengus dingin. Kamu terlalu sombong. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menyapu bersih semuanya dengan artefaksin? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Pria berjubah hitam itu juga mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Tak lama kemudian, dia mencibir. Dia tidak menyangka akan ada peri yang tak tertandingi di sini. Yang lainnya juga menoleh. Pada saat berikutnya, mereka berseru kaget. Itu pastilah si jenius Gua Surga Seribu Gunung, Sueki. Ya, mereka tidak menyangka dia akan datang ke sini juga. Mungkinkah dia juga memiliki senjata Saint King di tangannya? Itu mungkin saja. Konon, identitasnya tidak biasa. Orang-orang mulai berdiskusi. Pria berjubah hitam itu juga tercengang. Jadi, kau adalah Sueki yang legendaris. Sekarang setelah aku melihatmu, kau bahkan lebih cantik dari yang dikatakan rumor. Anda ingin bersaing dengan saya? Apakah kamu memiliki senjata Saint King? Kalau kau melakukannya, aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Pria berjubah hitam itu mencibir. Jadi bagaimana jika identitas pihak lain tidak biasa? Kalau dia pindah ke sini, Gua Surga Seribu Gunung tidak akan bisa menemukannya. Aku tidak punya senjata Saint King, tetapi aku tidak memerlukan senjata Saint untuk berhadapan denganmu. Sueki mendengus dingin. Keputus asaan kembali muncul di mata yang lain. Di sisi lain, pria berjubah hitam itu tertawa keras. Tidak ada artefak suci. Kamu masih berani sombong di hadapanku. Kamu terlalu naif. Menurutmu ini di mana? Gua Gunung Seribu. Di sini, tidak ada seorang pun yang akan menyerah padamu. Pada saat ini, tawa pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah ditangkap oleh seseorang. Ini karena suara samar terdengar. Dia benar, senjata sage King kuat, tetapi tidak terkalahkan. Aku tidak membutuhkan senjata Saint King untuk membunuhmu. Apa? Semua orang tercengang dan menoleh. Akan tetapi, saat mereka melihat bahwa itu hanyalah seorang pelayan pertempuran yang hanya berada di tahap tengah alam Saint Venerable, mereka semua tercengang. Berani sekali orang seperti itu mengucapkan kata-kata yang sombong seperti itu. Kultifasinya mungkin yang terendah di antara semuanya. Pria berjubah hitam itu juga menatap linsuan. Jadi itu hanya seekor semut. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan mengantarmu pergi terlebih dahulu. Dia berjalan maju. Yang lainnya mundur. Mereka menatap linsuan dan menggelengkan kepala. Namun, tidak seorang pun menolongnya. Karena mereka tidak yakin bisa melawan pria berjubah hitam itu. Linsuan menatap pria berjubah hitam itu dan tersenyum. Dia berkata, apakah kamu yakin ingin menyerangku? Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Bocah bodoh, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Menghadapi linsuan, pria berjubah hitam itu tidak menggunakan senjata Saint King. Sebaliknya, dia langsung mengulurkan telapak tangan dan menamparkan ke depan. Menurut pendapatnya, tidak perlu menggunakan senjata Saint King untuk membunuh seekor semut. Yang lain juga berteriak kaget. Mereka semua merasa bahwa linsuan pasti sudah mati. Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh, dan kabut berdarah memenuhi langit. Semua orang tercengang. Apakah bocah itu sudah mati? Mereka menoleh dan menyadari bahwa dia tidak ada. Pria berjubah hitam itulah yang terluka. Separuh tubuh pria berjubah hitam itu berubah menjadi kabut berdarah. Linsuan berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang baru saja terjadi? Mereka semua tercengang. Pria berjubah hitam itu terluka. Pupil mata pria berjubah hitam itu mengecil. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia meraum dengan gila, dan kabut darah yang memenuhi langit mengembun kembali ke dalam tubuhnya. Anak nakal yang menyebalkan, aku tidak menyangka kau seorang jenius. Kau berani berkomplot melawanku. Kau harus mati. Kali ini, dia menggunakan senjata Sein King di tangannya. Saat bilah pedang itu menebas, angin dan awan berputar-putar. Bahkan kelopak mata Sueki bergedut. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Akan tetapi, dia mendapati bahwa linsuan sangat cepat dan dia berhasil menghindari bilah pedang itu. Bersamaan dengan itu, dia menghentakkan kakinya, lalu muncullah susunan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, menyelimuti seluruh langit. Arrai! Bisakah kamu melawan aku? Pria berjubah hitam itu mendengus jijik. Linsuan tidak berniat untuk terus menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan berkata, apakah kamu ingin hidup? Kalau kau ingin hidup, dengarkanlah aku dan bekerja samalah dengan barisan itu. Apa, seorang pelayan perang berani memerintah kita? Orang-orang di sekitarnya menjadi marah. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah para jenius atau ahli tingkat atas. Biasanya, mereka akan menertawakan suatu daerah dengan arogan. Akan tetapi, mereka sekarang diperintah oleh seseorang, dan mereka tidak dapat mentolerirnya. Namun, Linsuan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu menolak, maka jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Lucu sekali. Mereka ingin melarikan diri. Mereka ingin membantu hamba perang ini. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang ingin melarikan diri. Siapa yang ingin melarikan diri? Pria berjubah hitam itu berteriak marah, dan dia menebas dua orang menjadi dua bagian dengan pedangnya. Jiwa mereka hancur. Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan tidak berani melarikan diri. Pria berjubah hitam itu masih begitu kuat. Namun, Linsuan berkata, kamu telah kehilangan kesempatan terbaikmu. Karena kamu tidak ingin menyerang, maka aku akan melakukannya sendiri. Ia membentuk tanda tangan, dan serangkaian tanda mengerikan muncul. 36 burung gagak emas terbang ke langit dan bersinar terang. Mereka berubah menjadi matahari tiada taraf yang bersinar ke segala arah. Aura mengerikan mereka mencairkan es dan salju di seluruh dunia. Ketika lelaki berjubah hitam itu merasakan hal itu, dia meraung gila dan mengayunkan pedangnya untuk melawannya. Lengannya mati rasa. Dia menyadari bahwa susunan pihak lain sungguh kuat. Bahkan jika dia bisa mencapai pihak lain, pihak lain itu sangat cepat, dan dia tampaknya tahu teknik spasial. Dia tidak bisa melukai pihak lain sama sekali. Oleh karena itu, ia pun meraung, Nak, aku akan membiarkan kalian berdua pergi, dan aku akan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana kalau kita berhenti di sini? Pergilah, aku akan menggerakkan tanganku. Lin Suan berkata, Permintaan maaf saja tidak cukup tulus. Aku ingin setengah dari cincin penyimpananmu. 4442 Pria berjubah hitam itu tertegun, tetapi dia segera mengerti. Dia mengangguk. Baiklah, aku akan menganggap diriku tidak beruntung. Aku telah menendang pelat besi. Aku akan memberimu setengah dari cincin penyimpanan itu. Lin Suan menarik kembali formasi susunannya, sementara pria berjubah hitam melambaikan tangannya dan menatap yang lain. Karena Anda tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Dia menyerang orang lainnya. Orang-orang lainnya tercengang dan berteriak pada Lin Suan, Pahlawan, selamatkan hidup kami. Benar sekali, Tuan Muda, saya mohon bantuan Anda. Lin Suan mencibir, Bukankah kalian memandang rendah aku dan menganggapku sebagai pelayan perang? Bukankah engkau sombong dan angkuh serta meremehkan pertolonganku? Apa? Sekarang kau memohon padaku, dan aku mengatakannya. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Semua orang jatuh dalam keputus asaan. Beberapa orang menggertakan gigi. Mereka telah kehilangan kesempatan sekali, jadi mereka tidak ingin kehilangannya lagi. Oleh karena itu, mereka langsung melemparkan cincin penyimpanan mereka. Dia langsung lari. Masih ada beberapa orang yang ragu-ragu, dan mereka langsung dipotong menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap, orang-orang itu melarikan diri atau mati. Hanya tersisa tiga orang. Ria berjubah hitam, Sueki, dan Lin Suan. Sueki terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan akan memiliki kemampuan seperti itu. Ria berjubah hitam itu mengeluarkan setengah dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Lin Suan. Ini untukmu, temanku. Bagaimana aku harus menyapa Anda? Lin Suan mengambil cincin penyimpanan dan berkata, Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Karena kita bukanlah tipe orang yang sama. Aku akan melepaskanmu kali ini, tetapi sebaiknya kau tidak menemuiku lagi di masa mendatang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan cincin penyimpanan ini. Setelah Lin Suan berbicara, dia berbalik dan berkata kepada Sueki, Ayo pergi. Sueki menganggup dan berjalan mendekat. Keduanya lalu terbang maju. Ria berjubah hitam itu menatap punggung Lin Fan saat dia pergi. Sungguh anak nakal yang sombong. Namun, formasi lawan sangat kuat. Dia tidak punya pilihan selain mencari mangsa lainnya. Setelah Lin Suan dan Sueki pergi, dia bertanya pada Sueki kemana mereka pergi. Sueki telah menyuruhnya untuk mencari tempat di mana kekuatan es dan salju paling menakutkan. Pasti ada harta karun di sana. Dia menggunakan hukum es dan salju untuk merasakannya. Lalu, katanya, Ayo kita pergi ke sana. Keduanya terangkat ke udara dan terbang menuju kejauhan. Di depan mereka terdapat ngarai es, dan di samping ngarai tersebut terdapat dua bunga matahari es. Ini bukan bunga matahari biasa. Mereka adalah dua binatang iblis yang sangat menakutkan. Dilihat dari auranya, dia sudah menjadi setengah langkah Raja Suci. Pada saat ini, beberapa venerate suci berdiri di sekitarnya, bersiap untuk menyerang bunga matahari es. Tak lama kemudian, seseorang keluar dan menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari universitas. Cahaya yang mengerikan bersinar terang, menyelimuti langit dan bumi saat ia menerjang maju. Namun, bunga matahari es terus bergoyang, dan biji bunga matahari beterbangan keluar. Seperti pedang es yang beterbangan, mereka menembus segalanya. Itu menembus kemampuan ilahi orang itu. Tidak hanya itu, orang tersebut juga muntah darah dan terpental, beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Tubuhnya disegel dalam es, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Melihat kejadian itu, yang lain pun ikut terkejut. Namun, orang lain berkata, mari kita bergandengan tangan. Orang-orang ini bergabung dan bersiap untuk melangkah maju. Hentikan. Namun, mereka masih meremehkan kedua bunga matahari itu. Kedua bunga matahari es ini sungguh terlalu kuat. Benih bunga matahari mereka tampaknya telah berubah menjadi puluhan ribu pedang terbang yang menyapu segalanya. Tanpa diduga, separuh orang terbunuh, separuh lainnya terluka, dan mereka pun segera mundur. Sialan, harta karun itu ada di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa melewatinya. Itu terlalu menjijikan. Orang-orang itu melarikan diri jauh-jauh, sambil menggertakkan gigi. Mereka tidak mau menerima ini. Tiba-tiba mereka terkejut, karena mereka mendapati ada dua sinar cahaya lagi yang terbang ke arah mereka. Seseorang datang. Namun, apa yang dapat dilakukan dua orang? Di tempat ini, kedua bunga matahari es ini terlalu menakutkan, dan mereka membutuhkan setidaknya empat raja suci setengah langkah untuk menekan mereka. Sueki menatap ke depan dan berkata, benar, ada energi elemen es yang kuat di sana. Terlebih lagi, ada orang lain. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat ke depan. Tak lama kemudian, ia melihat pertempuran besar tampaknya telah terjadi di depan mata mereka. Kedua orang itu sangat cepat, dan setelah mereka turun, mereka melihat banyak jejak pertempuran di tanah. Ada juga darah. Itu adalah darah suci, yang amat mengerikan. Kedua bunga matahari es di depan mereka terus menari. Mereka bahkan tertawa sedingin es, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Manusia bodoh, kau ingin melawan kami. Kau benar-benar tidak tahu arti kematian. Cepatlah pergi. Harta karun di sini bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Kedua bunga matahari es ini berbicara dalam bahasa manusia. Mereka sangat sombong. Mereka hanyalah dua binatang iblis, namun mereka berani bersikap sombong. Sebelum Lin Suan bisa mengatakan apapun, tawa dingin lainnya bergema dari langit. Tak lama kemudian, tiga orang turun. Itu adalah seorang pemuda, yang memiliki petir ungu yang mengerikan di tubuhnya. Pada saat yang sama, ada dua pelayan perang di belakangnya, dan mereka juga sangat menakutkan. Mereka bertiga ternyata adalah setengah langkah Raja Suci, sungguh mengejutkan. Itu hebat. Ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak kaget. Termasuk Sueki, ada empat Raja Suci setengah langkah. Mungkin mereka bisa menekan dua bunga matahari es di depan mereka. Peri ini pasti putri Sueki. Aku dari Guaro Ungu, dan namaku Zilei. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan dan membunuh kedua binatang iblis ini? Kalau begitu, kita bisa mengambil harta karun itu bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Orang lain juga ingin bergandengan tangan, tetapi Zilei hanya mendengus dingin dan berkata, Sampah sepertimu, enyahlah. Dia melambaikan tangannya, dan kilatan petir melesat keluar, membuat ketiga orang itu terpental. Orang-orang lainnya juga ketakutan, dan mereka segera mundur. Orang ini terlalu kuat, dan dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan. Dia sungguh penuh kebencian. Sueki sedikit mengernyit, sementara Lin Suan berkata, kami tidak akan bergandengan tangan denganmu. Apa katamu? Zilei terkejut, lalu menatap Lin Suan. Dia tertawa dan berkata, kamu hanya seorang pelayan perang. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Lin Suan mencibir dingin. Gua roh umum milikmu menyerang gua gunung seribu kami, dan sekarang kau ingin bergandengan tangan dengan kami. Sungguh lelucon. Benar saja, Sueki juga mengatakan hal yang sama. Benar sekali, aku tidak akan bergandengan tangan denganmu. Zilei mengerutkan kening. Putri Sueki, sebaiknya kau berpikir jernih. Bagaimana kau bisa menekan kedua binatang iblis ini dengan kekuatanmu sendiri? Bahkan jika kamu juga seorang seniman bela diri elemen S, begitu pula lawanmu. Kamu tidak punya keuntungan apapun. Terlebih lagi, Anda benar-benar mendengarkan saran dari seorang pelayan perang. Sungguh mengecewakan. Tidakkah menurutmu itu konyol? Jika kau ingin mengambil harta karun itu, kau hanya bisa bergandengan tangan denganku. Wajah Lin Suan menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, siapa yang kamu pikir kamu? Cepatlah pergi. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Apa katamu? Si Lei sangat marah. Dia belum pernah ditantang oleh seorang pelayan perang sebelumnya. Ia segera berkata kepada seorang pelayan di sampingnya, pergi dan penggal kepalanya. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seorang pelayan tempur di sampingnya berjalan mendekat. Dia juga seorang raja suci setengah langkah, dan dia memegang tombak panjang di tangannya. Dia juga seorang seniman bela diri elemen S. Langit dipenuhi S dan terus mengembun. 4.443 Kau berani menyerang orang-orangku. Pernahkah Anda memikirkan akibat tindakan Anda? Sueki mengernyitkan dahinya, kilatan dingin muncul di matanya. Putri Sueki, status kita tidak biasa. Kamu tidak perlu marah pada pelayan perang. Saat dia berbicara, Sain dengan tombak panjang telah menyerang. Tombaknya menembus seperti naga es. Orang-orang di sekitarnya berseru. Mereka semua tahu bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Adapun Lin Suan, dia melangkah maju. Dia menamparnya. Seolah-olah telapak tangannya telah menjelma menjadi matahari yang mekar di antara langit dan bumi. Es dan salju yang memenuhi langit menghilang. Ledakan. Setelah satu serangan, tombak itu hancur. Pelayan pertempuran Sain King yang setengah langkah juga memuntahkan darah dan terbang kembali. Tubuhnya terkoyak. Tubuhnya diselimuti oleh api ilahi, yang menyala terus-menerus. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Dia telah membunuh Sain King setengah langkah dengan satu serangan. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Purple Thunder juga tertegun, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa ada ahli yang begitu menakutkan? Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Sialan, tidak heran Sueki memiliki status yang luar biasa, tetapi dia hanya membawa satu orang bersamanya. Ternyata dia adalah seorang ahli tingkat atas. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Putri Sueki, kemampuanmu sungguh hebat. Tetapi apakah kamu benar-benar tidak akan bergabung denganku? Sueki juga terkejut. Dia tahu bahwa Lin Suan kuat, tetapi dia berasumsi bahwa jika dia ingin mengalahkan Raja Sain setengah langkah, dia harus mengandalkan formasi. Namun siapakah yang menyangka bahwa pihak lain akan mampu mengakhiri pertarungan dengan satu serangan telapak tangan? Kekuatan fisiknya melampaui harapannya. Sudah kubilang minggirlah, tidakkah kau mengerti? Lin Suan juga berjalan keluar dan menatap Purple Thunder. Karena dia tidak pergi, maka dia mungkin juga tinggal. Dia mengambil gambar di depannya. Pupil mata Purple Thunder mengecil. Kau sedang mencari kematian. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Dia hanya seorang pelayan perang. Beranikah dia melakukan tindakan terhadapnya? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Si Lei meraung saat petir menyambar dari tubuhnya. Orang lain di sampingnya juga menyerang. Dia berubah menjadi embusan angin dan merobek kekosongan saat dia menyerang Lin Suan. Dua Sein King setengah langkah menyerang bersama-sama. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Tanpa diduga, orang-orang dari dua gua surga datang dan mulai bertarung. Di kejauhan, kedua bunga matahari itu tertawa dingin. Manusia bodoh, mereka benar-benar bertarung di sini. Jika saatnya tiba, mereka akan dapat menuai keuntungan. Kedua pria itu mencibir. Sueki juga ingin membantunya, tetapi dia menemukan bahwa pertempuran telah berakhir sangat cepat. Itu karena pukulan Lin Suan telah membuat Raja Suci itu terpental ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terkoyak. Kemudian, Lin Suan menendang keluar. Ada api yang tak berujung di atasnya. Selain itu, tidak ada kekuatan hukum lainnya. Itu adalah kekuatan tubuh ilahi. Di sisi lain, petir umu itu membentuk tombak petir. Kekuatan petir itu tak tertandingi, dan membawa aura penghancur saat menembus langit dan bumi. Itu bertabrakan dengan kaki kanan Lin Suan. Semua orang mulai khawatir tentang Lin Suan. Namun kali ini orang banyak menemukan bahwa tidak terjadi apa-apa. Lin Suan tidak terluka, sementara Zilei terlempar ke belakang. Tubuhnya juga terkoyak, dan dia menyemburkan banyak darah. Sosok Lin Suan bergoyang, dan dia menginjak tubuh pihak lain, menghancurkannya di bawah kakinya. Apakah kamu menganggap dirimu lebih unggul dan dapat memandang rendah aku? Menurutku, kamulah yang bodoh. Shok, semua orang tercengang. Apa yang terjadi dengan tubuh orang ini? Sueki juga membelalakkan matanya lebar-lebar. Dia tidak dapat mempercayainya. Pikiran Zilei menjadi kosong, dan dia meraum dengan gila. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Mereka bertiga tidak dapat menahan serangan orang ini. Dia sangat terkejut karena diinjak oleh seseorang. Anak terkutuk, kau berani menyerangku. Tahukah kamu siapa aku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Suan menamparkan wajahnya dengan telapak tangannya, menghancurkannya. Siapakah kamu? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, bahkan jika kamu adalah Saint King, kamu akan tetap mati. Ledakan. Usai bicara, dia menghentakkan kakinya dan kekuatan tubuh ilahinya yang tak terbatas menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bahkan jiwanya hancur dalam sekejap. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Aku secara tak terduga membunuh seorang jenius paradise. Apakah saya menjadi gila? Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan mencibir dingin, dan dia mengambil cincin penyimpanan dan senjata mereka. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tubuhnya saat ini berada di alam Raja Suci, dan tidak peduli seberapa kuat para Raja Suci setengah langkah ini, mereka tidak dapat melawannya. Mereka bahkan tidak dapat menghalangi satu serangan pun darinya. Apakah kamu baru saja membunuhnya? Sueki juga terkejut. Lin Suan berkata, Aku sudah menyuruhnya pergi, tapi dia tidak mau pergi. Dia ingin mati, jadi saya kirim dia ke neraka. Sueki terkejut. Dia merasa bahwa dia bukanlah seorang pelayan perang, tetapi seorang jenius tingkat atas. Dia bagaikan makhluk tertinggi di puncak berkabut yang dapat memandang rendah segala hal. Kalau dipikir-pikir, pihak lain juga harusnya seorang jenius yang tak tertandingi di dunia lain. Namun, sangat disayangkan bahwa dia ditekan oleh surga mereka setelah dia datang ke sini. Tidak peduli seberapa kuat dia, masa depannya akan suram. Lin Suan tidak berpikir demikian, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata, Baiklah, mari kita hadapi kedua binatang iblis ini. Setelah berbicara, dia melangkah maju, dan bola api ilahi sembilan matahari muncul di tangannya. Ia seperti burung gagak emas, yang terus berputar mengelilinginya. Kedua bunga matahari itu juga terkejut. Manusia ini sangat kuat, dan tubuhnya tampaknya telah melampaui kekuatan Raja Suci setengah langkah. Kedua bunga matahari itu membicarakan hal ini, dan mereka mendengus dingin. Menak, kau memang kuat, tetapi kau masih belum sebanding dengan kami di sini. Es dan embun beku yang mengerikan keluar dari tubuh mereka dan kedua bunga matahari itu mulai tumbuh semakin besar. Mereka berubah menjadi dua makhluk raksasa, dan aura mengerikan mereka menjadi semakin kuat. Sialan, kedua bunga matahari ini menyembunyikan kekuatan mereka. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan sekuat Sein King. Orang-orang di kejauhan kembali putus asa. Bahkan Sueki pun memasang ekspresi muram. Lin Suan berkata, sepertinya formasi kita akan segera muncul. Ayo serang. Sueki mengangguk. Kemudian, kedua bunga matahari itu mulai membentuk tanda tangan dan membentuk formasi di sekeliling mereka. Formasi mantra mereka beterbangan. Itu adalah formasi prasasti surgawi, dan secara khusus digunakan untuk penekanan. Setelah formasi itu terbentuk, 49 ilusi prasasti surgawi muncul di langit dan menekan segalanya. Itu. Kedua bunga matahari itu berteriak dengan marah, dan mereka melambaikan tubuh raksasa mereka, yang tampak seperti artefak suci, dan menyapu ke sekeliling mereka. Pada saat yang sama, mereka menembakkan biji bunga matahari, yang memenuhi langit, dan berubah menjadi puluhan ribu pedang terbang. Orang-orang di sekitarnya masih ingin mendekati mereka, tetapi mereka langsung terpental. Mereka memuntahkan darah. Mustahil bagi mereka untuk ikut serta dalam pertempuran tingkat ini. Di sisi lain, di pegunungan bersalju yang tak berujung, beberapa orang dikelilingi oleh cahaya ungu yang menakutkan, dan sepertinya petir dapat menembus segalanya. Setelah membunuh beberapa binatang iblis di depan mereka, salah satu dari mereka mengerutkan alisnya. Pria itu adalah seorang pria parubaya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah lencana. Pada saat ini, retakan muncul pada lencana. 4.444. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka mengerutkan kening. Purple Lay benar-benar terbunuh. Sialan, siapa yang melakukan ini padanya. Pria parubaya itu adalah seorang Saint King. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam token itu. Token yang rusak mulai terbakar, lalu berubah menjadi gambar yang kabur. Pada saat yang sama, cahaya ungu bersinar di matanya. Dia melihat sebuah sosok yang dikelilingi oleh api keemasan yang menyemburat dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Kemudian, dia berkata, orang inilah yang melakukannya. Dia pasti seorang Saint berelemen api. Terlebih lagi, dia sudah tahu arah kematian Purple Lay. Orang-orang itu seharusnya tidak bertindak terlalu jauh. Ayo cepat pergi. Ini adalah tim yang beranggotakan lima orang dan pemimpinnya adalah Raja Suci. Mereka dengan cepat terbang ke kejauhan, sementara yang lainnya memasang ekspresi dingin. Namun, mereka berani menyerang penduduk Valet Spirit Paradise. Mereka pasti akan membuat mereka berharap mati. Di sisi lain, Lin Suan dan Sueki sedang bertarung melawan dua bunga matahari. Harus diakui bahwa kedua bunga matahari itu sangat kuat. Pedang terbang yang mereka tembakan sangat mengerikan, dan jumlahnya sangat banyak sehingga tampak tidak ada habisnya. Yang lebih mengejutkan Lin Suan adalah bahwa kekuatan kedua bunga matahari itu tidak melemah. Sebaliknya, kekuatan itu terus meningkat. Tampaknya ada sesuatu yang memberi mereka kekuatan. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi saat dia mengatur formasi. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah batu di ngarai itu. Batu itu sebesar batu kilangan, dan setelah batu itu pecah, terbentuklah banyak potongan. Yang paling besar sebesar mangkuk, sedangkan sisanya sebesar kepalan tangan, dan ada yang sebesar apel. Pendek kata, mereka tersebar di suatu daerah tertentu. Pada saat ini, bunga matahari sedang menyerap kekuatan batu itu. Pada saat ini, Sueki mengerutkan kening dan berkata, jika aku tidak salah, pasti ada kristal ilahi jiwa es di sini. Kedua bunga matahari itu pasti meminjam kekuatan kristal ilahi jiwa es. Cepatlah dan temukan. Kristal ilahi jiwa es merupakan harta karun tertinggi bagi seorang suci berelemen es. Lin Suan juga terkejut saat mendengarnya. Dia mengangguk. Dia tentu saja tahu di mana itu. Namun, dia tidak langsung mengatakannya. Sebaliknya, dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Little White. Kala itu, si putih kecil, naga merah tua, dan si katak berkumpul. Whitey mengikutinya di sampingnya, sementara naga merah dan katak berpisah. Oleh karena itu, Lin Suan tidak tahu tentang situasi mereka. Setelah Whitey keluar, dia melihat kekejauhan. Sosoknya berkedip lalu menghilang. Kemudian, dia bersembunyi dalam kehampaan dan menghilang. Tidak lama kemudian, Little White kembali dengan dua kristal ilahi jiwa es terbesar. Seluruh prosesnya sunyi, dan Sueki tidak menyadarinya. Namun, kedua bunga matahari mengetahui hal ini karena mereka merasakan bahwa kristal ilahi jiwa es yang menyediakan energi bagi mereka tiba-tiba berkurang. Seketika, mereka berteriak histeris. Siapakah itu? Lin Suan berkata, Aku sudah menemukan lokasi kristal ilahi jiwa es. Cepatlah pergi. Sueki sangat gembira. Benarkah ini? Senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, sebuah pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan. Lin Suan berkata, Aku akan mengendalikan susunannya. Cepat pergi. Lin Suan mengambil alih formasi dan mulai mengendalikannya. Kedua bunga matahari meraung, ingin mencegatnya. Namun, dia ditampar oleh telapak tangan Lin Suan. Setelah Sueki pergi, Lin Suan tidak menyembunyikan dirinya dalam formasi tersebut. Tubuh sucinya muncul, dan nyala api yang mengerikan menyebabkan ekspresi kedua bunga matahari di depannya berubah drastis. Mereka menjadi waspada. Apakah ini aura api? Astaga! Ini pasti api suci yang legendaris. Ini adalah tubuh yang sangat kuat. Orang seperti itu adalah eksistensi yang sangat mengerikan di bintang kaisar terkubur. Bagaimana dia bisa menjadi pelayan pertempuran? Kedua binatang iblis itu menjadi gila. Siapa kamu sebenarnya? Mereka bertanya dengan khawatir. Lin Suan berkata, Kalian tidak tahu siapa aku. Jika kalian tidak melakukan apapun, aku akan mengampuni nyawa kalian. Lagi pula, aku akan meminta dia untuk meninggalkan sepotong untukmu. Kedua bunga matahari itu berpikir sejenak dan berkata, Baiklah. Mereka tidak berani menyerangnya. Hal ini karena tubuh yang kuat merupakan penahan terbesar mereka. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia mengangguk. Dia berkata, Sueki, sisakan sepotong untuk mereka. Sueki, yang berada di bawah, telah melihat kristal ilahi jiwa es. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia terkejut. Namun, dia juga meninggalkan sepotong untuknya. Dia menyimpan sisa kristal ilahi jiwa es. Tak lama kemudian, dia tiba di atas. Ketika dia melihat bahwa kedua bunga matahari itu tidak berkelahi, dia menjadi bingung. Apa yang terjadi? Lin Suan yang telah menyimpan tubuh ilahi sembilan yang miliknya pun berbicara. Mungkin mereka tidak ingin bertarung setelah melihat kekuatanku. Karena saya sudah mendapatkannya, ayo kita lanjutkan. Sueki mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong kristal ilahi jiwa es dan berkata, Ini untukmu. Meski aku tahu kamu tidak paham hukum es, kamu tetap berusaha keras. Kamu harus mengambilnya. Mungkin Anda dapat menukarnya dengan harta lainnya setelah Anda pergi. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia mengangguk dan mengambilnya. Dia tidak peduli tentang itu. Lagipula, dia sudah mengambil dua bagian terbesar dari kristal ilahi jiwa es. Bagaimanapun, kristal ilahi jiwa Sueki bahkan tidak sebanding dengannya. Kedua bunga matahari menyimpan susunannya dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat inilah beberapa aura mengerikan muncul di kejauhan. Aura Sein King menyelimuti langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia meraung, siapa yang berani menyerang orang-orang Purple Spirit Sucking Heavens. Berlututlah dan terima kematianmu. Ketika kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka hampir berlutut. Itu terlalu menakutkan. Seorang Raja Suci telah datang. Ekspresi Sueki juga berubah. Tidak bagus. Ayo cepat pergi. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari Purple Spirit Sucking Heavens akan datang secepat itu. Terlebih lagi, ada seorang Sein King sejati di antara mereka. Tidak peduli seberapa kuat mereka berdua, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Raja Suci sejati. Kedua bunga matahari itu membubung tinggi ke angkasa dan terbang menuju kejauhan. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan menelan langit dan bumi dan menyegel segalanya. Tampaknya Raja Suci telah menyerang secara langsung. Ekspresi Sueki berubah drastis. Bahkan para jenius puncak tidak akan mampu menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan kecuali mereka memiliki senjata Sein King. Hanya jika mereka memiliki kemampuan sihir yang menantang surga, mereka dapat melawan Raja Suci. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mengatasi kekuatan ini dan penindasan hukum. Lin Suan membentuk formasi susunan, yang merupakan formasi susunan spasial. Dia segera meninggalkan ruang ini dan muncul di sisi lain. Lalu katanya, kamu sebaiknya pergi dulu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Sueki tercengang. Ini adalah Raja Suci. Apakah kamu ingin melawannya? Lin Suan berkata, misiku adalah melindungimu. Kau harus pergi dulu. Sambil berbicara, dia menggunakan susunan spasial untuk menelan Sueki. Sueki masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya telah menghilang. Namun, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Seorang Raja Suci, kebetulan saja dia ingin melihat kekuatan macam apa yang telah dicapai tubuh ilahinya setelah melakukan terobosan. Sebelumnya, baik bunga matahari maupun petir ungu tidak dapat membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya. 4.445 Di langit, Raja Suci dari negeri Ajaib Ziling berteriak dengan marah. Apakah kamu ingin pergi? Dia menyerang lagi, ingin menyerang Sueki. Menurut pendapatnya, Sueki mungkin orang yang menyerangnya. Namun, pada saat ini, cahaya yang mengerikan muncul dari bawah. Seolah-olah matahari telah turun ke dunia. Lalu, sesosok emas menyerbu keluar bagaikan dewa perang. Kamu mau mati? Saat Raja Suci merasakan aura lawan bukanlah aura Raja Suci, telapak tangan di langit terjatuh. Seekor semut saja berani melawan dia. Lin Suan, di sisi lain, menyerang dengan agresif. Tinjunya tampaknya telah berubah menjadi Golden Crow yang tak tertandingi yang membubung ke langit. Itu bertabrakan dengan telapak tangan lawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Dunia seakan-akan hancur. Orang-orang di kejauhan berlutut di tanah. Kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka hampir pingsan. Setelah serangan itu, telapak tangan yang menakutkan di langit itu didorong mundur. Pupil mata Saint King mengecil. Tubuhnya begitu kuat sehingga tidak lebih lemah darinya. Siapa dia? Matanya bisa melihat menembus segalanya. Namun, pada saat ini, dia melihat tinju emas itu datang ke arahnya lagi. Kamu ingin mati? Dia meraung dan melontarkan dua telapak tangan. Dia bertabrakan dengan lawannya lagi. Setelah suara yang menggetarkan bumi, dia didorong mundur. Para jenius dari negeri ajaib di belakangnya pun tercengang. Apa-apaan? Siapa orang ini? Apakah dia Raja Suci yang lain? Mereka tidak berani bergerak maju. Di sisi lain, sosok emas itu juga melesat ke langit dan menghilang. Penatua? Siapa sebenarnya dia? Tahukah Anda dia berasal dari negeri ajaib yang mana? Orang-orang dari Ziling Wonderland bertanya. Raja Suci yang memimpin mereka tampak dingin. Dia tampaknya tidak memiliki aura seorang Raja Suci, tetapi tubuhnya tidak lebih lemah dariku. Saya tidak tahu dia dari pihak mana. Namun, saya pikir orang-orang di sekitar kita seharusnya melihatnya. Kita seharusnya dapat mengetahuinya setelah kita mengumpulkan jiwa mereka. Ayo pergi. Keempat sosok di sampingnya terbang kekejauhan, ingin mengumpulkan jiwa-jiwa. Namun, pada saat ini, sepasang mata emas muncul di langit. Mata itu seperti mata dewa, menatap ke bawah. Teknik mata yang mengerikan itu diaktifkan. Mereka yang telah menyaksikan pertarungan Lin Suan langsung terpengaruh oleh teknik mata itu, dan ingatan mereka pun berubah. Berengsek. Raja Bijak yang setengah bayah ingin bergerak, tetapi sepasang mata emas itu telah menghilang. Ekspresinya menjadi lebih dingin. Mungkinkah ada lebih dari satu orang? Tidak hanya ada orang yang fisiknya luar biasa kuat, tetapi ada juga ahli jiwa yang luar biasa menakutkan. Siapa sebenarnya orang itu? Di sisi lain, Lin Suan juga terbang ke kejauhan. Sebelumnya, dia telah bertukar tiga serangan telapak tangan dengan Raja Sage, yang memungkinkannya mengetahui kekuatannya sendiri. Fisiknya saat ini pastinya tidak lebih lemah dari seorang Raja Bijak. Oleh karena itu, bahkan jika ia bertemu dengan Saint King di masa depan, ia akan mampu melawan mereka. Ini membuatnya sangat bahagia. Lin Suan tidak langsung bergabung dengan Sueki. Bagaimanapun, akan lebih baik baginya untuk bertindak sendiri. Dengan kekuatannya, selama beberapa penguasa suci tidak bergandengan tangan, dia tidak akan berada dalam bahaya. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Suan terbang menuju suatu arah di kejauhan. Pada saat yang sama, hukum kematian yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya. Di ruang ini, gunung salju besar sangat luas dan tak terbatas. Di dalam gunung bersalju itu ada sebuah pagoda. Menara S. Pagoda itu memancarkan aura yang amat misterius karena tau besar saling bertautan di dalamnya. Jelas sekali ini adalah pagoda bela diri, dan pastinya ada dao besar tertinggi di dalamnya. Sangat berguna bagi sage venerable untuk meningkatkan hukum kematian mereka. Juga sangat berguna bagi sage king. Pada saat ini, ada beberapa sosok berdiri di dekat pagoda bela diri S. Kekuatan dan aura orang-orang ini luar biasa kuat. Ada para jenius muda, dan ada pula para ahli dari generasi tua. Salah satu dari mereka memiliki kesombongan yang tak terbatas di matanya. Dia adalah Tuan Muda Lingtian. Selain dia, orang-orang dari gua surga lainnya juga hadir. Gua surga Green Hill, gua surga luas, dan beberapa ahli suku primordial juga hadir. Bahkan ada sage king yang hadir. Orang-orang ini berkumpul bersama dan menatap pagoda bela diri S di depan mereka. Mata mereka bersinar terang. Mari kita bersama-sama menghancurkan segel susunan di depan kita. Tuan Muda Lingtian melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Ada tiga pelayan perang di belakangnya, termasuk Fu Hongye. Fu Hongye tanpa ekspresi saat dia mengikuti di belakang Tuan Muda Lingtian dengan hormat. Mendengar kata-kata Tuan Muda Lingtian, yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Tentu. Orang-orang ini menyerang bersama-sama dan menghancurkan segel susunan di depan mereka. Kemudian mereka berjalan menuju pagoda bela diri S. Tidak lama setelah mereka masuk, sosok lain turun dari langit. Orang ini memiliki aura kematian yang sangat kuat. Dia adalah Lin Suan. Lin Suan menatap pagoda di depannya dan terkejut. Aura bela dirinya sungguh kuat. Segel susunan itu telah rusak. Sepertinya ada seseorang yang masuk. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia belum terlambat. Tubuhnya bergoyang dan dia berjalan ke pagoda bela diri S. Setelah dia masuk, aura dingin di dalam menjadi semakin menakutkan. Untungnya, dengan tubuh ilahinya, dia tidak perlu membela diri. Tak lama kemudian, dia sampai di garis depan. Orang-orang di depannya sudah berhenti. Itu karena mereka menyadari ada patung besar di sana. Patung itu memancarkan cahaya biru samar. Patung itu diukir dari kristal S. Pada saat ini, patung itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. dikelilingi oleh aura yang luas. Selain itu, tidak ada yang lain. Hal ini mengejutkan semua orang. Mungkinkah tidak ada harta karun di sini? Tiba-tiba, mereka mendengar aura lain datang dari belakang mereka. Seseorang telah masuk. Siapa itu? Mereka telah bekerja sama untuk membuka gudang harta karun itu dan tidak mengizinkan orang lain masuk. Seketika, banyak tatapan menakutkan tertuju ke belakang mereka. Tatapan mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka yang lebih lemah tidak akan mampu menahannya. Lin Suan tentu saja merasakan tekanan itu juga. Dia mengerutkan kening dan berteriak dingin. Dia melancarkan pukulan. Telapak tangan hitam itu bersinar dengan cahaya kemasan saat mencabik-cabik kehampaan. Lalu, dia datang di hadapan semua orang. Orang ini tidak mudah untuk bisa menghindari tekanan dari begitu banyak orang. Semua orang mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok yang dikelilingi hukum hitam berdiri di udara. Aura dingin di tubuhnya membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Tuan Muda Lingtian juga berbalik dan mengerutkan kening. Dia bertanya dengan dingin, kamu termasuk gua surga atau keluarga yang mana? Mendengar suara ini, Lin Suan menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Lingtian, wajahnya menjadi gelap. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika dia membunuh Tuan Muda Lingtian, dia seharusnya bisa bertemu Fu Hongyeh. Dia berkata dengan tenang, saya seorang kultifator nakal. Seorang pembudidaya nakal. Saya tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Orang lain mendengus dingin. Orang ini berasal dari ras kuno. Dia memiliki embun beku yang mengerikan di tubuhnya. Dia berasal dari ras ular es. 4446. Lin Suan menatap orang yang berbicara. Itu adalah seorang pemuda yang merupakan Saint King setengah langkah. Jelaslah, dia seorang jenius dari ras kuno. Lin Suan menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Pada saat berikutnya, dia menyerang. Perintah kematian tanpa batas membentuk pedang kematian dan terbang keluar. Kau sedang mencari kematian. Kau berani menyerangku. Pemuda itu berteriak dan menamparkan dengan telapak tangannya. Dingin yang membekukan menyelimuti pedang kematian dan membekukannya di udara. Senyum dingin muncul di wajahnya. Kau lihat itu. Perbedaan antara kita adalah itu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, pupil matanya menyempit. Pada saat berikutnya, dia merasakan sebuah sosok muncul di belakangnya. Sebuah telapak tangan telah mengubah tubuhnya menjadi kabut berdarah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kapan pihak lain muncul di belakangnya? Dia terlalu terkejut. Namun, dia tidak perlu memikirkannya lagi karena telapak tangan ini telah menghancurkan jiwa astralnya. Lin Xuan membunuh Sein King setengah langkah dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia bertanya dengan acuh tak acuh, Sekarang, apakah aku memenuhi syarat? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang ini sangat menakutkan. Terlebih lagi, kekuatannya terlalu kuat. Itu benar-benar mengejutkan. Ketika anggota klan ular es lainnya melihat ini, mereka berteriak dengan marah, kau sedang mencari kematian. Mereka menyerang dengan liar, anak panah es dan bila es beterbangan di atas. Namun, Lin Xuan tiba-tiba menghilang, meninggalkan pusaran kematian yang memancarkan aura mengerikan. Hal ini membuat wajah klan ular es menjadi jelek. Baiklah, berhenti menyerang. Dia memenuhi syarat untuk berada di sini. Pada saat ini, seorang tetua berkata dengan dingin. Tetua ini memiliki aura yang luar biasa kuat. Seolah-olah dia bisa menekan dunia. Ini adalah Raja Suci dari Gua Surga Haoran. Karena Raja Suci telah berbicara, yang lain tidak menyerang. Tuan Muda Lingtian melirik Lin Xuan dan mencibir. Dia tidak peduli jika ada satu orang lagi. Menurutnya, tidak masalah jika ada beberapa orang lagi. Selama itu adalah harta karun, pada akhirnya itu akan menjadi miliknya. Tampaknya tidak ada apa-apa di tingkat pertama. Warga sekitar pun mulai menyelidiki dan ternyata memang tidak ada apa-apa. Pada saat itu, seseorang berkata, ada tangga, ayo kita lewati. Mereka berjalan menuju tangga, ingin memasuki tingkat kedua. Namun, mereka menemukan ada segel besar di tangga. Apakah itu segel yang lain? Salah satu Raja Suci melayangkan pukulan ke arahnya. Ini adalah Raja Suci dari Gua Seribu Gunung. Lin Xuan pernah melihatnya sebelumnya. Dia dijuluki Raja Suci Bumi. Dia adalah ahli elemen tanah. Kekuatan dan pertahanannya sangat kuat. Pukulannya pasti dapat menghancurkan dunia. Namun, segel itu tidak bergerak sedikit pun. Apakah dia sekuat itu? Semua orang tercengang. Sepertinya mereka harus bekerja sama. Dua Raja Suci lainnya berjalan mendekat dan bergabung untuk menyerang. Namun, mereka menemukan bahwa itu sama sekali tidak berguna. Wajah orang banyak berubah menjadi sangat jelek. Bahkan dengan tiga Saint King yang menyerang bersama, mereka tetap tidak punya peluang. Pada saat ini, Lin Xuan mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya dan menatap patung es di depannya. Jangan buang-buang energi Anda, Anda tidak akan bisa membukanya. Apa artinya ini? Apakah Anda meragukan kekuatan kami? Tiga Raja Suci yang ada di depan menoleh dan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Kekosongan di sekitar Lin Xuan terus retak. Meskipun fisiknya saat ini tidak lebih lemah dari seorang Saint King, ditatap oleh tiga Saint King masih membuatnya merasa sangat tertekan. Dia berkata dengan keras, Aku tidak meragukan kekuatanmu, tetapi yang ingin kukatakan adalah bahwa metodemu salah. Saya pikir kunci untuk memasuki level kedua haruslah dia. Dia menunjuk ke patung es di depannya. Orang-orang di sekitar juga melihat ke sana. Benda itu. Apa kamu yakin? Raja Suci Bumi bertanya dengan suara yang dalam. Lin Xuan mengangguk. Dia seharusnya benar. Kalau saya tidak salah, ini seharusnya berupa arrai, dan patung berperingkat ini adalah kunci arrai. Kalau begitu, saya akan hancurkan saja. Raja Suci Bumi agung melancarkan pukulan. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Dengan suara ledakan, seluruh dunia mulai berguncang dan bergoyang. Namun, patung itu tidak rusak. Sialan, apakah benar-benar sekuat itu? Raja Suci Bumi mengerutkan kening. Dia mengeluarkan kapak pemecah gunung. Itu adalah senjata Sein King. Pada saat ini, senjata itu meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Dia ingin menyerang lagi. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang ini terlalu gila. Raja Suci Bumi adalah seorang pria yang sangat tinggi. Dia seperti raksasa. Lin Xuan menatapnya dan berkata sambil mengerutkan kening, saya menyarankan Anda untuk tidak menyerang. Karena ini adalah sebuah arrai, maka ia harus mengikuti aturan pemecahan arrai. Jika dia menyerang dengan gegabu, itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mendengar ini, yang lain juga berkata, cukup, Raja Suci Bumi, berhenti. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan orang ini terlebih dahulu. Seluruh tubuh Lin Xuan diselimuti aura kematian. Terlebih lagi, saat dia berbicara, suaranya serak. Oleh karena itu, di mata orang banyak, dia sama sekali bukan pemuda. Dia mungkin seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Lin Xuan mengangkat tangannya dan membentuk susunan. Susunan itu menyelimuti bagian depan. Tiba-tiba, patung es itu bergetar tanpa henti. Hukum es yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan menyelimuti sekelilingnya. Segera, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk arena kuno. Sepertinya pertempuran akan segera dimulai. Banyak orang menarik nafas dalam-dalam ketika melihat pemandangan ini. Raja Suci Bumi bahkan berkata, aku akan melakukannya. Kecepatan orang ini sungguh cepat. Banyak orang yang terkejut. Menurut mereka, jika mereka menang, mungkin ada hadiah misterius. Namun, mungkin mustahil bagi mereka untuk naik. Karena ada perubahan di depan. Setelah Raja Suci Bumi naik, retakan muncul di patung es di depannya. Kemudian, dengan suara retakan, patung itu terbuka. Sosok seseorang keluar dari dalam. Mengaum. Dengan suara gemuruh, sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Itu adalah binatang iblis berwarna biru. Embun beku berwarna biru. Tatapan dinginnya menyapu segalanya. Bentuknya seperti singa, tetapi lebih aneh lagi. Ekornya seperti palu meteor. Selain itu, tubuhnya seperti gunung kecil. Ada sepasang sayap biru di punggungnya. Saat sayap itu melebar, suhu seluruh ruangan terus menurun. Bahkan para Raja Orang Suci setengah langka itu melawan dengan sekuat tenaga. Bahkan para Raja Suci pun mengerutkan kening. Sungguh mengerikan. Itu sebenarnya adalah binatang langka dari surga dan bumi. Lin Suan juga memperhatikan dengan saksama. Kemudian, dia sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa pihak lain memang sangat kuat. Tidak lebih lemah dari Saint King. Terlebih lagi, sepertinya orang ini bukanlah binatang langka biasa dari surga dan bumi. Sepertinya dia telah disempurnakan oleh seseorang. Itu sebenarnya adalah taring salju es. Ini adalah binatang iblis legendaris. Sungguh mengejutkan melihatnya di sini. Mendengar suara ini, Lin Suan merasa agak familiar. Dia berbalik dan menyipitkan matanya. Itu adalah seorang wanita berjubah Tao. Dia memegang kipas bundar di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Ada aura misterius di sekujur tubuhnya. Lin Suan pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah Yin Su dari gua surga King Kiu. Dia tidak menyangka dia akan datang juga. Merasakan tatapan Lin Suan, Yin Su juga berbalik. Ekspresi kebingungan muncul di matanya. Dia merasa agak familiar dengan orang ini, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. 4.447 Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat ke depan. Ada dua sosok berdiri di depannya. Mereka adalah Earth Saint King, tampak seperti dewa perang naga. Di sisi lain, Bing Su Efang bahkan lebih menakutkan. Tubuhnya memancarkan aura, terutama saat dia menggoyangkan ekornya. Tepat saat semua orang terkejut dan menganalisis pertempuran, Raja Suci Bumi berteriak. Binatang bermutasi macam apa ini? Sudah berapa tahun kau membekukan tempat ini? Kau pasti semacam boneka. Pergilah ke neraka. Dia melancarkan pukulan. Kekuatan dahsyat disertai aura mengerikan membangunkan Bing Su Efang. Jadi bagaimana jika lawannya kuat? Dia adalah seorang Raja Suci. Dia tak kenal takut. Mata Bing Su Efang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia kemudian meraung, suaranya mengguncang sembilan langit. Melihat tinju yang melesat ke arahnya, dia juga menamparkan dengan cakarnya. Kemanapun cakar biru itu lewat, dunia pun membeku. Ia juga membawa aura hukum yang menakutkan. Ledakan. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Kemudian, mereka berdua mundur. Raja Suci Bumi terkejut. Sial, kekuatannya sangat kuat. Namun, terimalah pukulanku. Saat dia berbicara, dia menggunakan Earth Divine Fish. Hukum yang mengerikan itu ditampilkan secara ekstrim. Lapisan baju besi muncul di tubuhnya. Sepertinya dia tidak bermaksud menghindar. Dia ingin menyerang dengan kekuatannya. Di sisi lain, Ices Notit juga meraung ke langit. Es dan salju yang tak berujung mengelilinginya, membentuk bola es dan salju yang mengerikan. Dia menyerang ke depan. Kekuatan yang terkandung dalam bola itu membekukan seluruh daratan. Merusak. Serangan Raja Suci Bumi membeku di udara. Esnya bahkan menyebar ke tubuhnya. Kakinya membeku. Bahkan tangannya pun tertutup es. Sepertinya dia akan menjadi patung es. Pada saat itu, dia mengeluarkan kapak pemecah langit dan mengayunkannya ke depan. Ledakan. Serangan ini sangat mengerikan. Serangan itu langsung mengenai tubuh Bing Suefang. Bing Suefang langsung terlempar dan jatuh ke tanah. Itu memecah kekosongan. Retakan besar muncul di tubuhnya. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar darinya. Di sisi lain, Icefang mengangkat kepalanya dan meraung. Sayap biru di punggungnya tiba-tiba mengepak, dan kecepatannya mencapai puncaknya. Dia segera menyerbu ke arah Raja Suci Bumi. Seluruh pagoda jalur bela diri bergetar karena serangannya. Mengerikan sekali. Orang ini gila. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, raut wajah mereka menjadi sangat serius. Raja Suci Bumi menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram kapak pembelah langit dengan kedua tangannya. Kemudian, kekuatan hukum yang mengerikan muncul. Hukum Bumi yang tak berujung muncul di tubuhnya dan menyelimutinya. Faktanya, semua orang merasakan seolah-olah tanah di bawah kaki mereka menjadi hidup. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Jiwa Bumi, Sepertinya orang ini akan bersikap serius. Para Raja Suci Gua Surga menarik napas dalam-dalam. Lin Suan juga tampak serius. Seperti yang diharapkan dari seorang Raja Suci, dia benar-benar kuat. Meskipun fisiknya telah mencapai tingkat Raja Bijak, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan Raja Bijak dalam hal hukum nomologis dan kemampuan ilahi lainnya. Dia mengepalkan tinjunya. Dia harus segera meningkatkan kekuatan jiwa pedang naga agung dan membiarkannya mencapai level Raja Suci. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi Raja Suci yang tak kenal takut. Memikirkan hal ini, dia diam-diam memberikan dua potong kristal ilahi jiwa es kepada jiwa pedang naga agung sehingga ia dapat dengan cepat menyerap energi dan meningkat. Pada saat ini, dua orang di depannya saling bentrok lagi. Kapak pembelah langit menyapu ke segala arah, bersama dengan kekuatan jiwa bumi. Di sisi lain, tubuh bing suai ditutupi oleh es yang tak berujung, dan jalur besar es memenuhi langit. Dua jalan agung terus-menerus saling terkait, dan sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Untungnya, pagoda bela diri itu sangat ajaib. Kalau tidak, jika berada di tempat lain, seluruh dunia akan hancur. Itu adalah pertempuran yang mengejutkan. Pada akhirnya, Raja Suci Bumi terus mundur, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tubuhnya untuk membentuk baju perang. Itu melindungi tubuhnya. Jiwa bumi bahkan menyatu dengannya. Kapak pembelah langit di tangannya menjadi redup. Namun, dia berhasil menangkis serangan mengejutkan itu. Badai di langit dihancurkannya. Di sisi lain, bing suai terlempar lagi. Retakan di tubuhnya bahkan lebih mengerikan dan dia hampir terbelah dua. KKK. Bola cahaya biru muncul di tubuhnya dan terbang menuju Raja Suci Bumi. Tubuh bing suai sekali lagi tertutup es, dan ia menjadi patung es. Apa yang terjadi? Apakah sudah berakhir? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat kejadian ini, mereka semua tercengang, sedangkan Raja Bumi terlihat sangat gugup. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan hukum yang sangat mengerikan datang dari bola cahaya tersebut. Lagi pula, tidak ada bahaya. Tubuhnya bergoyang, dan dia meraih bola cahaya biru itu. Tiba-tiba, jalan agung yang tak berujung melilit tubuhnya. Ini adalah kekuatan hukum, dan mereka bisa memperoleh kekuatan hukum dengan mengalahkan patung itu. Mata semua orang berwarna merah. Pada level mereka, mereka bisa menghancurkan dunia dengan mengangkat tangan, tetapi sangat sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Sumber daya dan tenaga yang dibutuhkan sungguh terlalu banyak. Mereka mungkin tidak akan membaik selama beberapa ratus tahun. Namun, hal itu mungkin dilakukan dalam keadaan khusus. Misalnya, jika mereka menemukan beberapa harta karun di alam rahasia kuno ini, mereka dapat menghemat ratusan atau ribuan tahun kultivasi. Ini adalah kesempatan besar bagi semua orang. Mereka tidak menyangka Raja Suci Bumi akan mendapatkannya. Lin Suan juga terkejut. Dia menggunakan mata Dewa Rahasia Surgawi dan melihat bahwa hukum Raja Suci Bumi mengandung lapisan kekuatan es. Jelas, ini adalah kekuatan hukum yang baru saja diperolehnya. Pada saat yang sama, Raja Suci Bumi melihat tangga di depannya bersinar. Dia berjalan maju. Semuanya, aku akan ke tingkat kedua. Mata orang lain merah, dan mereka juga mengikuti. Namun, mereka diblokir. Raja Suci Bumi berjalan mendekat. Sial, kita tidak bisa naik. Semua Raja Suci menoleh dan menatap patung es itu. Hanya dengan menyerang dan mengalahkannya mereka akan memenuhi syarat untuk masuk. Dalam sekejap, semua orang naik ke panggung pertempuran. Lin Suan secara alami juga naik. Namun, semua orang khawatir. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, siapa yang akan menang. Namun, pada saat berikutnya, mereka tampaknya menyadari adanya penghalang di sekeliling mereka. Ada Frosted di depan semua orang. Sungguh formasi yang mengerikan. Lin Suan terkejut. Ia menemukan bahwa ini tampaknya bukan ilusi, dan kekuatan masing-masing Frosted tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Ledakan. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Sungguh mengerikan. Dalam sekejap, banyak orang terlempar dan muntah darah. Mereka semua merupakan Saint Venerable tahap akhir dan Saint King setengah tahap. Mereka semula mengira bahwa dengan belasan pelayan tempur yang menyerang bersama, mereka setidaknya bisa bertahan. Akan tetapi, mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat menolak sama sekali. 4.448 Hanya dengan satu gerakan saja, mereka terpental dan terluka. Hal ini membuat mereka tidak berani mengandalkan tes lagi. Mereka hanya bisa menunggu di luar sambil menggertakkan gigi. Tampaknya, kecuali seseorang adalah Raja Suci Sejati, mustahil bagi yang lain untuk bisa lewat. Beberapa orang mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan seperti Saint King. Tentu saja, beberapa orang tetap tinggal di sini. Itu karena para tetua dan pakar mereka ada di dalam. Seseorang berkata, tidak, ada beberapa dari kami yang belum keluar. Apakah Anda berbicara tentang Tuan Muda Lingtian? Meskipun dia adalah Saint King setengah langkah, saya khawatir metodenya jauh dari apa yang dapat kita bandingkan. Bahkan di luar imajinasi kita. Selain itu, Yin Su dari Gua Surga King Kiu juga tidak keluar. Meng Hao dari Gua Surga Haoran juga tidak keluar. Si jenius muda dari Gua Surga Seribu Gunung tampaknya tidak datang. Namun, Raja Suci Bumi dari Gua Surga Seribu Gunung sangat menakutkan. Semua orang berdiskusi. Seseorang berkata, oh benar, orang misterius tadi juga nampaknya sudah masuk dan belum keluar lagi. Orang-orang ini semua sedang menunggu. Di depan mereka, badai hukum yang tiada habisnya pun terjadi. Langit pun dipenuhi embun beku yang menutupi segalanya. Orang-orang tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya dapat mendengar aura yang sangat mengerikan saling beradu. Lin Suan melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa penghalang ini sangat misterius. Bahkan seorang Raja Suci pun tidak dapat melihatnya. Hal ini membuatnya menghela nafas lega. Ini hebat. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir dan bisa langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya. I.C. Fang di depannya meraung ke langit. Retakan yang dihancurkan oleh Raja Suci bumi telah menghilang. Ini berarti pihak lain memang telah dimurnikan oleh keberadaan yang bahkan lebih mengerikan, setara dengan penjaga boneka. Mengaung. I.C. Fang meraung, mengguncang langit dan bumi. Tubuhnya yang besar menyerbu. Ia membawa badai yang memenuhi langit. Sayapnya juga membawa aura yang ganas. Dalam sekejap, tanah di sekitar Lin Suan membeku, membentuk lapisan es. Lin Suan juga membeku. Cakar yang mengerikan menamparkan, ingin menghancurkan Lin Suan menjadi berkeping-keping. Lin Suan mencibir. Perintah kematian di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh bola api ilahi. Api ilahi sembilan matahari yang mengerikan langsung meledak, mencairkan embun beku di langit dan mengubahnya menjadi kabut putih. Ia menari di antara langit dan bumi. Adapun dia, dia melayangkan pukulan telapak tangan. Telapak tangan dewa sembilan matahari bertabrakan dengan cakar lawan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi. Lin Suan mundur tiga langkah, sedangkan Ices Notit juga terdorong mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat, tapi kenapa? Lin Suan tertawa terbahak-bahak dan menyerbu ke depan. Sebelumnya, dia hanya bertukar tiga pukulan dengan penguasa bijak gua surga ziling. Lalu dia pergi. Sekarang, dia benar-benar akan bergerak. Tinjunya yang mengerikan terus berayun saat fisiknya yang kuat menyerang ke depan dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawannya. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Setelah bertukar puluhan ribu pukulan, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Sudah lama sejak dia bertarung dengan orang seperti ini. Namun, ia juga tahu bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dia mengeluarkan tombak kehancuran besar dan menggunakan kekuatan tubuh sucinya untuk melengkapi senjata warisan ini. Dia mungkin sangat kuat. Sebuah serangan tunggal menembus langit dan bumi. Ki Iblis yang tak berujung mengguncang sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat itu bahkan orang-orang di luar pun ketakutan. Siapa yang menyerang? Bahkan orang-orang di penghalang lain pun juga mengubah ekspresi mereka. Sungguh aura Iblis yang mengerikan. Ada juga kekuatan yang mengerikan. Siapakah itu? Bahkan para penguasa bijak pun sangat terkejut. Akhirnya, Lin Suan mengalahkan Ices Noted. Cahaya biru keluar dari tubuh Ices Noted. Lin Suan menggunakan Great Dragon Sword Soul dan langsung menelan kekuatan hukum. Jiwa Pedang Naga Agung kini sangat membutuhkan segala macam kekuatan untuk berkembang. Kekuatan ini sungguh menakjubkan. Hebat! Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Pertarungan seperti itu pasti menghabiskan banyak energi. Namun, Lin Suan merasakan kekuatannya menjadi lebih kuat daripada saat dia masuk. Hebat! Lin Suan sangat gembira, jika dia bisa mencapai puncak pagoda. Dia tidak tahu seberapa kuat jiwa Pedang Naga Agung itu. Memikirkan hal ini, sosoknya bergoyang saat dia berjalan keluar dari penghalang dan menuju tangga di depan. Pada saat yang sama, api kemasan di tubuhnya menghilang. Yang menggantikannya adalah kabut kematian lagi. Di hadapannya, seorang penguasa bijak telah masuk. Dia adalah penguasa bijak dari Gua Surga Haoran. Setelah dia, muncul pula Sage Rulers. Misalnya, penguasa bijak dari klan Ular Es dan penguasa bijak lainnya. Total ada enam penguasa Sage. Selain mereka, ada penguasa Sage setengah langkah. Di antara para raja suci setengah langkah, ada tiga orang. Ketiga orang ini juga sangat kuat. Yang pertama adalah Tuan Muda Lingtian. Meskipun Tuan Muda Lingtian merupakan seorang penguasa Sage setengah langkah, ia memiliki senjata penguasa Sage di tangannya. Bukan hanya dia, Meng Hao dari Gua Langit Haoran dan Yin Su dari Gua Langit Kingqiu juga memiliki senjata penguasa Sage. Oleh karena itu, mereka bertiga juga berhasil melewati level pertama. Setelah memperoleh kekuatan hukum, mereka terus bergerak menuju tingkat kedua. Ketika mereka bertiga tiba, mereka mendapati sudah ada tujuh orang berdiri di depan mereka. Enam penguasa bijak dan seorang misterius. Selain mereka, hanya mereka bertiga saja. Para ahli dan jenius lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Lin Suan memandang mereka bertiga dan menampakkan ekspresi terkejut. Seperti yang diharapkan dari bintang kaisar terkubur. Mereka bertiga seharusnya menggunakan kartu truf mereka. Dia menduga bahwa itu adalah senjata Sage Ruler. Sepuluh orang, lebih banyak dari yang dibayangkannya. Termasuk level kedua, jangan bersikap sopan. Kata lelaki tua dari gua surga haoran di depan mereka. Pandangan mereka semua terpusat ke depan. Di depan mereka juga ada aula besar. Selain itu, di tengah aula, ada juga patung es. Pada saat ini, saat orang banyak berjalan maju, patung es itu terus-menerus bergetar. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, membentuk penghalang. Di tengah-tengah es yang pecah, sesosok tubuh berjalan keluar. Saat sosok ini muncul, ekspresi semua orang berubah. Mereka merasakan aura yang sangat mengerikan menyapu dari depan. Hal itu membuat tubuh semua orang menegang. Bahkan Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Sangat kuat. Penjaga boneka tingkat kedua mungkin jauh lebih kuat daripada yang ada di tingkat pertama. Itu adalah naga es bermata tiga dari klan naga. Sialan, itu ternyata adalah eksistensi yang sangat kuat. Ketika lelaki tua dari gua surga haoran melihat ini, ekspresinya berubah jelek. Katanya, cepatlah pergi jika kamu tidak punya kekuatan. Setelah berkata demikian, dia memandang kejeniusan gua surga haoran. Itu Meng Hao. Ketika Meng Hao mendengar peringatan tetua itu, dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Penghalang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling mereka, membungkus mereka. Tidak bagus. Ekspresi tetua gua surga haoran berubah. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaan rakyatnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di sini, hidup dan mati tergantung pada takdir. Bahkan jika mereka kalah, mereka seharusnya bisa bertahan hidup. Berpikir tentang bagaimana orang-orang ini semua memiliki senjata Sageruler, mereka tidak terlalu khawatir. Pada saat berikutnya, para penguasa bijak memandang ke depan dengan ekspresi dingin. Bahkan jika mereka ingin mengalahkan keberadaan seperti itu, itu tidak akan mudah. Sialan, siapa si orang ini? Pelindung yang disempurnakan terlalu kuat. Pagoda ini memiliki total tujuh tingkat, dan tingkat kedua sudah sangat mengerikan. Mereka bertanya-tanya betapa menantang surganya tingkat yang lebih tinggi. 4.449 Wajah semua orang sangat serius. Bahkan Yin Su, Meng Hao, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk lulus ujian itu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melatih diri. Mata Tuan Muda Ling Tian berkedip. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum lebar. Aura dan kekuatan naga S bermata tiga sangat kuat. Jauh lebih mengerikan daripada Sein King tahap awal biasa. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Terlebih lagi, suku naga adalah pemimpin semua monster. Itu adalah garis keturunan binatang ilahi yang legendaris. Itu sangat kuat. Oleh karena itu, semua orang banyak merasakan tekanan luar biasa. Raja Suci Bumi menarik napas dalam-dalam. Dia tampak sangat serius. Dia juga merasakan adanya bahaya. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia takut pertempuran ini akan sangat sulit. Namun, dia tetap bergerak. Matanya menjadi tajam dan hukum bumi muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, dia menggunakan vigor spirit. Kemudian, sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Kapak itu menebas ke depan. Kekuatan yang mengerikan dapat membelah dunia. Di sisi lain, naga S bermata tiga juga melancarkan gerakannya. Ia meraung dan badai di wajahnya berubah menjadi es. Ia terbang keluar. Itu bertabrakan dengan mountain splitting axe. Ledakan. Dengan satu pukulan, Raja Suci Bumi terpental. Banyak sekali retakan muncul di tangannya. Dia bahkan hampir tidak bisa memegang senjatanya sendiri. Sungguh mengerikan. Lawannya tidak datang. Dia hanya menembakkan seberkas cahaya dan itu sudah sangat mengerikan. Adapun suku naga, konon fisik mereka bahkan lebih mengerikan. Jika terus seperti ini, dia tidak akan punya kesempatan menang. Seperti yang diduga, lukanya bahkan lebih parah. Di sisi lain, lima cahaya suci lainnya juga dalam bahaya besar. Lin Suan berdiri di sana dengan ekspresi aneh di wajahnya. Klan naga. Sejujurnya, jika monster lain, dia tidak akan memiliki peluang memenangkan pertempuran ini. Lagipula, itu terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada gigi es sebelumnya. Namun, jika itu adalah suku naga, situasinya akan berbeda. Di depan, tiga mata naga S bermata tiga memandang Lin Suan dengan jijik. Jelas, di matanya, semut seperti itu bahkan tidak akan mampu menghalangi satu sinar pun dari cahaya esnya. Bersenandung. Cahaya yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Sebelum pihak lain bisa bergerak, dia sudah menggunakan teknik pernapasan klan naga. Aura misterius muncul antara langit dan bumi. Naga S bermata tiga di depannya tercengang. Dia merasakan aura yang mirip dengan auranya sendiri. Apakah orang di depannya ini seekor naga? Dia tidak yakin apakah dia masih meraung. Cahaya es datang langsung ke arahnya. Lin Suan menggunakan void escape dan langsung menghindar. Sebuah lubang hitam muncul di tempat dia berdiri dan dengan cepat tersegel dalam es. Kemungkinan besar, bahkan seorang raja suci tidak akan mampu menahan serangan ini. Namun, Lin Suan mengandalkan kemampuan spasialnya untuk muncul dan menghilang secara tak terduga. Ditambah dengan teknik pernapasan klan naga, kekuatan jiwa pedang naga agung menjadi lebih kuat. Puluhan ribu bayangan naga melingkari tubuhnya. Dia seperti dewa naga, kekuatannya tak tertandingi. Naga es bermata tiga semakin bingung. Ia meraung ke langit, seolah-olah sedang mempertanyakan Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan tanduk naga biru. Suara tanduk naga biru dapat terdengar. Tanduk naga biru dapat memimpin klan naga. Setelah naga es bermata tiga mendengarnya, ia berubah. Tampaknya ditekan, penekanan yang datang dari jiwanya. Meskipun sekarang telah menjadi penjaga boneka, ia tetap saja seekor naga. Di bawah tanduk naga biru, kekuatannya ditekan. Ini adalah kesempatan bagus. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar dan menggunakan tanduk naga biru dengan sekuat tenaga. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Seperti yang diharapkan, kekuatan jiwa pedang naga agung dan teknik rahasia yang tak tertandingi diaktifkan sepenuhnya. Tanduk naga biru menunjukkan kekuatannya. Naga es bermata tiga tidak menyerang. Embun beku di tubuhnya mengembun lagi, membentuk patung es. Lin Suan berhasil melewatinya. Dia menghela nafas lega dan menyingkirkan tanduk naga biru. Lin Suan berjalan keluar. Lalu dia memasuki tingkat ketiga. Dia benar-benar masuk. Yin Su berseru. Pupil mata Meng Hao mengerut. Mereka berdua telah dikalahkan sebelumnya. Pada saat ini, mereka sedang menunggu di kejauhan. Ketika mereka melihat Lin Suan keluar, mereka sangat terkejut. Dia orang pertama yang keluar. Benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang ini begitu menakutkan? Lagi pula, yang terkuat dari keenam Raja Suci adalah lelaki tua dari Gua Surgawi yang luas, yang sangat dekat dengan tingkat Raja Suci menengah. Di sebelahnya adalah Raja Suci dari Mamot Ilahi. Setelahnya adalah Raja-Raja Suci Bumi. Mereka menduga bahwa para tetua dari Gua Surgawi yang luas telah keluar lebih awal. Sayangnya, mereka salah. Apakah benar-benar orang misterius itu? Gemuruh. Pada saat itulah ledakan besar terdengar. Kemudian, sesosok tubuh terlempar ke belakang, batuk darah. Sosok itu adalah Saint King Ais Nake. Meng Hao dan Yin Su sama-sama terkejut. Apakah seorang Raja Suci akhirnya dikalahkan? Raja Suci Ular Es adalah seorang pria parubaya, dan wajahnya sepucat kematian. Sialan. Sialan. Sejujurnya, dia sangat kuat. Sayangnya, dia adalah Ular Es. Dia berasal dari Ras Ular Es, dan ketika dia bertemu dengan Ras Naga Es, garis keturunan dan jiwanya secara alami ditekan, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Karena itu, dia dikalahkan. Setelah itu, semakin banyak Saint King yang dikalahkan. Mereka tidak mau menerima hasil ini. Namun, mereka semua terluka parah, dan hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan lolos pada akhirnya. Raja Suci Ular Es mengerutkan kening. Di sisi lain ada Saint King Black Hawk, yang memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Dugaanku, paling banyak ada dua orang yang lolos. Penatua Haoran adalah salah satunya. Selain dia, Raja Suci Mamut Ilahi mungkin telah berhasil. Namun, pada saat inilah Meng Hao berkata, Senior, orang misterius itu telah melewati level ketiga. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi para Raja Suci berubah. Seseorang telah berhasil lulus. Sial, siapa sebenarnya pria misterius itu? Sepertinya aku tidak merasakan aura Raja Suci pada dirinya. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan aslinya? Orang ini mengerikan. Jika kita bertemu dengannya di masa mendatang, kita harus berhati-hati. Para Raja Suci mulai membahas masalah itu. Pada titik inilah, Penatua Haoran meraung dan segera menyerbu keluar. Dia berhasil. Meng Hao mengepalkan tangannya karena gembira. Setelah muncul, Penatua Haoran memasuki tingkat ketiga. Tidak lama setelahnya, sosok tinggi lain muncul. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan para Saint Kings dalam kompetisi besar. Dia adalah Raja Suci Gad Mamut, anggota 10.000 suku purba, dan memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Dia juga muncul dari tingkat ketiga. Namun, kondisinya tampaknya tidak baik. Darahnya berceceran, dan dia tampaknya terluka parah. Meski begitu, dia berhasil. Jelaslah dia mendapat banyak manfaat dari hal ini. Tak lama kemudian, Raja Suci Raja Bumi terlempar ke belakang, darah muncrat dari mulutnya. Walaupun dia masih sanggup bertahan sekian lama, dia telah mencapai batasnya. Tidak mungkin dia dapat mengalahkan Naga Es Bermata 3. 4450. Berengsek, Raja Suci Bumi menggertakkan giginya. Jika Penatua Tiansi ada di sini, dia pasti akan berhasil. Penatua Tiansi merupakan Raja Suci tingkat menengah. Namun, dia tidak berada di daerah ini. Mereka semua seharusnya keluar. Penatua Ular Es melihat sekeliling. Namun, Yin Su mengatakan bahwa ada satu orang lagi, Ling Tian. Orang itu masih ada di dalam. Apa, dia juga ada di dalam. Para Raja Suci tercengang. Mereka tidak sebanding dengannya. Bagaimana mungkin pemuda seperti Ling Tian bisa menghalanginya. Orang-orang ini menatap ke depan dengan rasa tidak percaya. Di area depan, wajah Ling Tian pucat. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia memegang dulungan ungu di tangannya. Ini adalah senjata milik Saint King. Dia sama sekali bukan tandingan bagi Triai Ice Dragon. Secara logika, dia seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Namun, dia masih berdiri di sini saat ini. Tuan Muda Ling Tian tidak kalah karena ada sosok yang berdiri di depannya. Sosok itu adalah seseorang yang mengenakan baju perang. Inilah baju zirah pertempuran milik pelayan perang. Kali ini Tuan Muda Ling Tian membawa tiga pelayan perang. Di antara mereka ada Fuhong Ye dan dua orang lainnya. Orang ini adalah salah satu dari mereka. Pelayan perang ini bukanlah orang biasa, karena dia merupakan seorang Raja Suci, yang sangat kuat. Tuan Muda Ling Tian adalah jenius teratas dari Gua Surga Ziling. Kakeknya juga merupakan tetua tertinggi. Terlebih lagi, dia sangat menakutkan. Kultivasinya telah mencapai alam suci agung, tetapi dia tiga ribu tahun lebih muda dari tetua tertinggi lainnya. Dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan kemajuan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, identitas Ling Tian tentu saja bukan orang biasa. Di antara para pelayannya, ada seorang Raja Suci. Pada saat ini, Raja Suci inilah yang memblokir serangan di depannya. Pada akhirnya, pelayan pertempuran Raja Suci ini bahkan mengalahkan Naga Es bermata tiga dan menang. Di depannya, cahaya biru dao besar muncul lagi dan menyelimuti Tuan Muda Ling Tian. Kemudian, kekuatan hukumnya juga meningkat. Kemudian, dia berjalan keluar dan menuju ke tingkat ketiga. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar berhasil? Di luar, mereka yang gagal juga sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin bocah nakal ini berhasil? Tidak seorang pun yang tahu. Di lantai ketiga, Lin Suan berdiri di sana. Matanya berbinar saat melihat patung es di depannya. Dia tidak bertindak gegabuh. Naga es bermata tiga di tingkat kedua sudah sangat kuat. Penjaga di tingkat ketiga mungkin bahkan lebih menakutkan. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat seseorang datang. Dia adalah seorang pria tua. Orang tua dari Gua Surga Langit Luas pun tercengang juga. Awalnya dia mengira bahwa dialah orang pertama yang tiba, tetapi dia menyadari bahwa Lin Suan sudah ada di sini. Tidak lama setelah itu, sosok tinggi lain berjalan mendekat. Tubuhnya terluka. Itu adalah patung Raja Suci. Ketika dia tiba, dia sama terkejutnya saat melihat mereka berdua. Yang mulia, Anda benar-benar ahli. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Tetua Gua Surga Haoran bertanya sekali lagi. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Raja Bijak Godelepan mengerutkan kening. Sepertinya hanya kita bertiga yang lolos. Aku ingin tahu apakah kita bertiga bisa bekerja sama. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, terdengar langkah kaki dari tangga. Lalu, sosok keempat muncul. Ketiganya menoleh. Siapakah itu? Apakah itu Raja Suci Bumi atau Suci lainnya? Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah seorang pemuda, mereka semua tercengang. Itu dia. Lin Suan juga terkejut. Ternyata itu adalah Tuan Muda Lingtian. Pada saat ini, Tuan Muda Lingtian memiliki tiga pelayan tempur di belakangnya. Ada senyum di wajahnya. Bagaimana orang ini bisa sampai di sini? Kedua Raja Suci itu terkejut. Lin Suan terkejut. Dia memiliki beberapa kemampuan. Dibandingkan dengan adiknya, Tuan Muda Lingsu, dia jauh lebih kuat. Akan tetapi, karena dia berani menjadikan Fu Hongye sebagai pelayan pertempuran, Lin Suan tidak akan membiarkannya pergi. Baiklah, mari kita mulai. Lin Suan berkata dengan dingin. Dia berjalan maju. Dua Raja Suci lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Tuan Muda Lingtian juga melangkah maju. Saat mereka sampai di panggung pertempuran, patung es di depan mereka retak lagi. Lalu, seorang wali keluar. Itu adalah seekor semut besar. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik. Dengan lambayan cakarnya, langit dan bumi langsung runtuh. Melihat pemandangan ini, tetua hawaran menghirup udara dingin. Sial, itu sebenarnya adalah semut bertanduk surgawi yang legendaris. Itu adalah binatang eksotis yang sangat menakutkan. Kekuatannya sangat mengerikan. Ekspresi semua orang menjadi semakin tak sedap dipandang. Semut bertanduk surgawi bahkan lebih mengerikan daripada naga es bermata tiga. Namun, karena mereka sudah mencapai tahap ini, mustahil bagi mereka untuk mengakui kekalahan secara langsung. Mereka harus mencobanya. Setelah Ling Suan tiba, ekspresinya juga serius. Dia menduga bahwa binatang iblis yang menakutkan seperti itu setidaknya adalah Saint King tingkat menengah. Dia tidak dapat melawannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk melanjutkan. Sebaliknya, dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat kekejauhan. Dia sedang mencari Tuan Muda Ling Tian. Karena dia tidak bisa mengalahkan penjaga itu, maka Lin Suan harus menemui Fu Hongye. Paling tidak, dia harus menghancurkan segel di tubuh Fu Hongye. Total ada empat penghalang di langit. Tak lama kemudian, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Penghalang ini misterius. Bahkan Saint King tidak dapat melihatnya. Akan tetapi, mata ilahi rahasia surgawinya tidak terpengaruh. Dia menyadari bahwa Tuan Muda Ling Tian sebenarnya ada di sampingnya. Dengan kata lain, selama dia bisa menembus penghalang, semuanya akan baik-baik saja. Lin Suan menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan. Meskipun ini adalah satu-satunya kemampuan mistik tipe ruang yang ia ketahui, ia telah menguasainya hingga ke puncak kesempurnaan. Selain itu, kekuatan jiwa pedang naga besar telah meningkat. Oleh karena itu, dia langsung datang ke penghalang spasial tempat pihak lain berada. Ketika Lin Suan keluar, Tuan Muda Ling Tian terkejut. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Itu kamu. Bagaimana Anda bisa masuk? Dia juga sangat gugup terhadap orang misterius ini. Sebelumnya, dia tidak peduli padanya. Namun, karena pihak lain bisa datang ke sini, itu berarti pihak lain itu pasti seorang Saint King. Kenapa? Apakah kamu ingin menyerangku? Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Tuan Muda Ling Tian mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan tiga orang berjalan mendekat. Orang yang berada di depan melepaskan kekuatan hukum yang sangat mengerikan. Lin Suan terkejut. Itu sebenarnya adalah pelayan pertempuran Saint King. Tidak heran Anda bisa datang ke sini. Memang, kapak perang terkuat milik para jenius top biasa hanya berada di tahap setengah Saint King. Dia tidak menyangka kalau anak ini akan memiliki pelayan pertempuran Raja Suci. Tampaknya dia adalah Raja Suci dari dunia lain. Setelah datang ke bintang kaisar terkubur, dia ditekan. Meski aku tidak tahu siapa dirimu, aku dapat merasakan niat membunuhmu kepada aku. Akan tetapi, karena keberani melawan aku, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Bunuh dia. Tuan Muda Ling Tian melambaikan tangannya dan ketiga pelayan perang langsung menyerang. Di antara mereka, pelayan pertempuran Saint King sangatlah menakutkan. Lin Suan merasakan ancaman itu. Dia tidak menanggapinya secara langsung. Tubuhnya bergetar dan dia langsung menghindar. Kemudian, dia mengeluarkan pagoda Sage Agung. Dia menaruh Raja Suci dan semut bertanduk surgawi di dalamnya. Sialan, apa yang kau lakukan? Tuan Muda Ling Tian tercengang. Sang Raja Suci telah menghilang. Binatang aneh itu juga telah menghilang. Hanya mereka yang tersisa. Dia harus menghadapinya sendirian. Bagaimana dia bisa sebanding dengan Raja Suci yang misterius? Terima kasih. Terima kasih.